Hai teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys Ya mojib terima kasih sudah ngeklik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke guys kali ini kita akan mereksan sebuah video dari Kak Nana lagi jadi Kak Nana ini naik motor nyebrang jembatan sungai Golok rantau panjang oke sempadan Thailand dan Malaysia jadi ini perbatasan dan kemarin kan kalau apa namanya Kak Nana ini kan lewat ini guys lewat apa perahu dan sekarang dia akan menyebrang lewat jembatan pakai motor Oke langsung saja guys kita play videonya let's go Halo guys Assalamualaikum semua walaikumsalam sekarang Nana dekat sungai Gondok sekejap lagi nanya bahwa kalian jalan jalan ke Malaysia oke oke buat teman-teman semua ini yang baru tahu channelnya Kak Nana ini langsung aja di subscribe teman-teman support channelnya Kak Nana ini let's go Oh sendiri karena nih Oh enggak-enggak sendiri ya ada yang pegangin kameranya ini Oke ya agak jauh Kak Oh mungkin ini dari rumah ya teman-teman dari rumah jadi ke apa namanya ya ke jembatannya jadi agak jauh gitu Oke inilah penampakan Thailand ya teman-teman Wow Oke Wih kacanya kotor banget Oke hampir sama dengan Indonesia juga ya teman-teman Oke Oh sungai Golo Migration Oh masuknya dari sini ya teman-teman Oke Wow Oke apakah sudah masuk Wih jembatannya kah Oke Oke Oh iya ini kalau yang lewat jembatan teman-teman Malaysia Oh cuman apa namanya Perbatasannya cuman ini doang ya di sini ada batas kereta api jalan kereta api jembatan kereta api antara Thai dan Malaysia Oke dan sebelah kanan kita ada ada kampung-kampung orang antara Thai dan Malaysia di sini Oh gitu Oke jadi bisa naik kereta juga ya dari Malaysia langsung ke Thailand Oh keren ya Oke Oke suasananya sejuk ya guys berkampungan di bawah jembatan sebelah sungai Golok Thai Oke ini lagi dibangun juga guys entah ini dibangun apa ya Oke kita sambung ke Malaysia Oke nah ini di Malaysia nya guys mungkin di sini passwordnya nanti diambil ya maksudnya di ceknya enaknya kalau di perbatasan kayak gini tinggal wira-wiri aja nih kalau mau ke Malaysia ya kan pokoknya enak banget kalau tinggal di perbatasan oke jadi kalau tinggal di perbatasan itu kita mau keluar negara cepet banget hahaha ya istilahnya kita yang jauh dari perbatasan merasanya pasti seperti itu guys istilahnya kok enak banget gitu kan dan kita kalau dari sini mau ke Malaysia ataupun ke tempat-tempat negara-negara lain kan agak ya lumayan gitu rantau panjang Malaysia Oh ini udah masuk Malaysia Oke berarti tidak boleh di shoot mungkin ya oke ini suasananya di Malaysia guys woy ramai juga eh oh oke oke jadi kalau pakai motor mungkin motoran aja ya oke itu ada masjid ya guys Masya Allah cantik kali masjidnya nih oke ini masjid ke bukan sebelah kiri Nana ini masjid VG nanti Nana bawa masuk ke selepas Nana copy ya oke ting 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 oke oke udah apa namanya sampai disini oke parkirnya begini guys oke helm aman ya hehehe patai apa tugas timur oh pantai pantai timur oke oh ini apa Kak Nana ini belanja-belanja guys oke iya apakah barang-barang Indonesia barang-barang Indonesia barang-barang Malaysia itu lebih murah daripada Thailand guys atau gimana ya coba kalian kongsikan di bawah guys ini ayam eh bukan melon hahaha watermelon atau melon ini budu budu apa itu bilis 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 oh ikan bilis oh saus kah atau apa ya guys oke 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 selesai belanja daripada eh supermarket mungkin nah ini kak Nana mengajak kita ke masjid guys Masya Allah ini saya penasaran dari tadi pengen lihat gimana sih eh dalamnya daripada masjid ini Masya Allah ini bangunannya macam bangunan-bangunan di Cina ya mungkin ya Beijing oh oh Masjid Beijing anda tahu apaik Beijing ya di menara tu ada tulis nama-nama ropa lima rosu kita ya Masya Allah weh cantik guys Masya Allah eh eh ok terima kasih kak Nana dah dibawa masuk dalam ni saya penasaran sangat ni macam mana eh apa pemandangan ataupun penampakan daripada dalam masjid ni Masya Allah cantiknya wow jadi nak sangat lah pergi kat sana guys ha eh kalau perbatasan macam ni kan boleh saya pergi kedua negara kan Thailand dengan Malaysia kita pergi ke Malaysia dulu lepas tu ke Thailand ha tapi guna visa tak ya visa visa apa ya mungkin guna paspor aja atau macam mana ok selamat datang lantau panjang oh masih lantau panjang ok ok macet ya Masya Allah ini kredit namanya guys macet oh iya 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 ini masuk kemana ya ke Thailand kah komplek lantau panjang icgs ic ic qc eh q apa gimana sih nggak ngerti itu wk wk iya 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 ya撕 hello rame banget ini waw waw.. wkw masa covid sekarang udah gak nggak boleh nih guys jadinya motor-motor Thailand ya gerebat nomor nya guys aduh alamak tulisannya tuh hahaha hehehe sampai boleh juga oke luckily udah mau habis ni ok kak Nana dah ajak kita jalan-jalan ni guys terima kasih lah kak Nana ni terima kasih banyak ok daripada itu support lah channel kak Nana ni subscribe dia like serta share video-video dia kalau boleh support terus sampai 100 ribu subscriber lah ok dah sampai ke Thailand ok hari ni setakat ni dulu ya perjalanan Nana dengan abang maknya ok saya dan Malaysia kalau udah lihat channel Nana minta tolong like and subscribe ok dan subscribe juga kak ok ok guys sudah selesai videonya so keren banget ini guys terima kasih buat kak Nana sudah ajak kita jalan-jalan ya saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih karena seneng banget gak sih istilahnya kita dapat melihat bagaimana istilahnya ketika kak Nana ini memasuki Malaysia dengan istilahnya paspor lah seperti itu maksudnya di jembatan tadi apa sungai golok lah seperti itu teman-teman dan ke rantau panjang so ini keren banget guys salah satu vlog yang memang membuat kita itu paham dan menambah wawasan kita tentunya seperti itu ok cukup sekian saja raksan kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe subscribe juga channelnya kak Nana ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati